Nah itu, bagaimana nanti ada dua kesempatan? Diciptakan dia? Iya, kalau dalam Islam itu diciptakan Tuhan Iya, 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 nggak ada yang namanya makhluk Iblis itu adalah makhluk, itu ciptaan Tuhan juga Jadi begini bang, kenapa menurut abang anda Iblis itu tidak diciptakan Tuhan? Memang diciptakan, ya memang tidak diciptakan Iya, memang kan Tuhan Kristen Jangan begini ya bang, marilah kita kalau masalah menciptakan Di kitab kejadian kan ada teori penciptaan di dalam Kristen Di kitab kejadian kan Pada mulanya di kejadian saat-saat itu kan Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bunga Iya, dunia dalam keadaan gelap, gulita dan kosong Iya kan, kuasa kegelapan tadi, kuasa siapa bang? Iya, kuasa kegelapan ya? Kalau dalam Kristen baru ada Tuhan Satu lagi diskusi yang sangat menarik untuk kami komentari Dan kali ini tentang penciptaan alam semesta Menurut kitab Bible Nah, sahabat-sahabat ofisial hal ini tentunya penting sekali Untuk disimak oleh para jemaat minggu Yang mungkin belum pernah mendapatkan pembelajaran semacam ini Dari pendetanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya? Senang sekali rasanya kami masih bisa Menjumpai kalian bersama kalian melalui channel ini Tentunya untuk mengomentari hal-hal yang menarik Hal-hal fenomenal yang terjadi di dunia kristologi Seorang yang mengaku beragama Idealnya memahami tentang konsep dan isi alkitabnya Akan tetapi bagaimana jika ternyata kitab suci tersebut Justru ditemukan banyak kejanggalan dan kesalahan Mari kita simak bagaimana keseruan dari diskusi berikut ini Si bang Kalau roh kegelapan itu Gimana? Dan siapa bang? Itu kan bukan rohnya Allah Iya Kuasa kegelapan itu roh siapa? Ya roh siapa Iblis Iblis kan Rohnya Iblis lah Oke mantap Memang keren Jadi ada dua roh Ada roh kebenaran Yaitu kuasa kudus Yesus Bapak Dan apakan Kemudian ada kuasa Iblis Yaitu kuasa kegelapan Jadi kalau kuasa Iblis Denomnya denom apa bang? Gak ngerti saya Aduh Banyak yang orang Satanik bang Satanik itu Satanik itu Gak pernah apa anik Gak baik Satanik Satan Satan Apakah kuasa Iblis? Tuh ya tau Hah? Iya kan Kalau satanik kan kuasa Iblis itu Kalau sekarang kan Ada muncul yang baru kan Progresif Iya kan? Berarti itu denomnya Denom kuasa kegelapan Iya Jadi kalau kuasa kudus kan Denomnya protestan Dan jajaran Katolik dengan jajaran Kan gitu bang? Jadi clear kan Kristen itu Menyembah Tuhan Dalam roh Roh terbagi dua Kuasa kegelapan Dan kuasa Kebenaran Kuasa terang Jadi kan kayak gitu Denom-denomnya juga lengkap Jadi bang Siska kan Makanya Tuhan Kristen kan Gak ciptakan Iblis kan? Enggak Enggak pernah Nah itu Berarti ada dua kekuatan Sama-sama kuasa Hah? Iya Kalau dalam Islam Diciptakan Tuhan tuh Iya Enggak ada Yang namanya makhluk Iblis itu adalah makhluk Itu ciptaan Tuhan juga Jadi begini bang Kenapa menurut abang anda Iblis itu tidak diciptakan Tuhan? Enggak merti saya Memang enggak diciptakan Yang memang Tidak diciptakan Iya memang Jangan begini ya bangku Marilah kita kalau masalah menciptakan Di kitab kejadian kan Ada teori penciptaan Di dalam Kristen Di kitab kejadian kan Pada mulanya Di kejadian saat-saat itu kan Pada mulanya Tuhan menciptakan Langit dan dunia Iya Dunia dalam keadaan gelap Gulita dan kosong Nah iya kan Kuasa kegelapan tadi Kuasa siapa bang? Kuasa kegelapan ya Ya dibawa Iblis Jadi maksud Dari Apologi muslim ini Bahwasannya Kejadian pasal 1 Ayat 1 Sampai dengan ayat 5 Kita bisa melihat Bahwasannya Gelap Lebih dahulu ada Daripada terang Artinya Jika Jemaat Kristen ini Memang otot Bahwa Iblis tidak diciptakan Tuhan Maka gelap Terlebih dahulu Ada Daripada terang Jadi Benar saja ya Disimpulkan Jika Ajaran Kristen ini Iblis lebih dulu Diciptakan Daripada Tuhan Inilah yang dimaksud Oleh Apologi muslim Nah itu kan Iblis Berarti Jadi sudah ada Kuasa Iblis Jadi Setelah Tuhan Tahu terang itu baik Maka dia ciptakan terang Jadi rupanya Baru Setelah Tuhan Tahu Tuhan itu Butuh Ada Dalam hari ini Kuasa kebenaran Kuasa terang Baru diciptakan apa Makanya Duluan ada Iblis Kalau dalam Kristen Baru ada Tuhan Kok bisa Dari mana Kan dari Pirman Di kejadian Satu-satu Itu Kuasa kegelapan Siapa yang ciptakan Bang Tidak ada Ingin Diciptakan kuasa Kegelapan Kan Udah duluan ada Makanya Diciptakan Tuhan Iblis Duluan ada Daripada Tuhan Dari mana Itu kan kitab kejadian Bang Yang berkata Gitu Setelah Tuhan Tahu terang itu Baik Maka dia ciptakan terang Lalu dia pisah Keduanya Terus Tapi apakah Tuhan dan Iblis Itu tidak pernah Bersatu Makanya Kristen Tuhan Tadi menyembah Tuhan Dalam roh Tapi Tapi kan gelapnya Itu kan bukan berarti Menjurus kepada Iblis Iblisnya Dalam situasi Gali Gimana Badi Ibarat cahaya Bang Iya Maksudnya kan Gelap Gelap Dan terang Tadi dalam Kejadian Satu Satu Itu kan Tidak merujuk Kepada Gelap Itu Iblis Akologi Itu begini Bang Matahari Diciptakan Tuhan Hari keberapa Orang Tahu Hari keempat Keberapa Hari Iya Pasti Terbang Hari keempat Dari mana Kalau hari keempat Baru ada Matahari Kauada Terang Jadi Hari Pertama Kalau begitu Itu kan Kuasa Ilahi Jadi kan Apa namanya Untuk manusia Kuasa Ilahi Begitulah Benarnya Jalan Kristen Dia menarasikan Sesuai Pakka Yang ada Logis Dari Pangkal Sampai Ke Ujung Yang Saya Tarakan Lukisnya Dimananya Apanya Yang Lukisnya Bahwa Gelap Kristen Menyembah Tuhan Dalam Rok Berbagi Dua Kuasa Iblis Dan Kuasa Kebenaran Kuasa Terang Iblis Tidak Diciptakan Tuhan Maka Di kitab Kejadian Dikatakan Duluan Ada Iblis Baru Ada Kuasa Terang Baru Tuhan Menciptakan Terang Dan Gelap Tama Halnya Dengan Siang Dan Malam Kalau Dijatuhkan Kepada Sinar Matahari Terang Dan Gelap Bagaimana Ada Matahari Baru Ada Di Hari Kian 4 Dari Mana Ada Cahayanya Kesana Alah Alah Sendiri Tukan Terang Justru Semakin Parah Kalau Jemaat Kristen Mengakui Allah Itu Adalah Terang Artinya Allah Atau Tuhan Itu Diciptakan Dan Artinya Iblis Menciptakan Tuhan Sebab Di dalam Kitab Mereka Kegelapan Lebih Dulu Ada Daripada Terang Jadi Iblis Lebih Dulu Ada Daripada Tuhan Mereka Karena Tuhan Itu Adalah Terang Menurut Kristen Alah Sendiri Terang Tidak Perlu Matahari Dia Ben Terang Makanya Setelah Setelah Ada Iblis Selaku Dari Yang Mewakili Yang Bertanda Kuasa Kegelapan Baru Ada Alah Kristen Duluan Ada Iblis Baru Ada Tuhan 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 Sekarang Sekarang Dikatakan 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 Sekarang Begini Aja Jadi Menurut Abang Kalau Dikatakan Itu Maksud Dikejadian Satu Satu Itu Terang Dan Gelap Di Dalam Matahari Kalau Kesitu Lagi Abang Makin Parah Bukan Terang Gelap Itu Adanya Terang Terus Kemudian Ada Matahari Karena Ada Matahari Ya Dikatakan Apa Namanya Seterang Seterang Ini Dari mana Ya Dari Allah Sendiri Dari Madi Iakan Berhatikan Bener Berarti Yang Saya Katakan Tadi Yang Benar Makanya Dulu Ada Diri Baru Ada Tuhan Kalau Dalam Ajaran Kristen Enggak Bisa Asusnya Dari Mana Dari 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 Siapa Ya Mungkin Kalimat Bang Tio Lebih Tepat Silahkan Dulu Bang Masuk Lanjut Dulu Bang Lanjut Bang Ada Yang Dikerjain Sebentar Bang Jadi Kita Jadi Begini Jadi Kristen Menyembah Tuhan Dalam Roh Ini Kan Terbagi Dua Enggak Bisa Kita Pengkiri Kuasa Kegelapan Adalah Iblis Kuasa Terang Adalah Tuhan Itu Sendiri Allah Itu Sendiri Benarkan Nah Makanya Di dalam Kristen Ada Dua Golongan Denom Denom Daripada Kuasa Kegelapan Itulah Satanik Dan Jajarannya Dan Satu Satunya Cara Untuk Keluar Dari Kebingungan Dan Kerumitan Seperti Ini Hanya Dengan Masuk Islam Dan Mempelajari Tentang Hukum Penciptaan Yang Benar Karena Kesempurnaan Tentang Ilmu Penciptaan Baru Allah Wahyukan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Sebagai Penerima Wahyu Yang Terakhir Dari Risalah Kenabian Jadi Pantas Saja Ketika Dengan Mudahnya Iblis Menggendong Yesus Kemana-mana Atau Iblis Mencoba Yesus Sebagai Tuhan Mereka Allahumma Inni As'aluka Bi Anni As'hadu Annaka Anta Allah La Ilaha Illa Anta Anta Al-Ahad Assamad Lam Yalid Walam Yulad Walam Ya Kul Lahu Kufu An Ahan selamat menikmati